oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry baru ada waktu buat jelasin gimana caranya bikin buku sebenernya hampir sama kayak makalah cuman bedanya kalo di makalah kan ada rumusan masalah tuh nah kalo di buku itu rumusan masalahnya udah langsung jadi judul subab atau bab gitu contohnya misal adalah judul bukunya konsep dasar belajar dan pembelajaran jadi saya mempunyai patokan apa yang harus dijelasin misal di konsep belajar ada A sampai F dimana ngejelasin arti proses sifat tipe dan pentingnya belajar kemudian di konsep pembelajaran saya ingin menjelaskan A sampai D ada arti karakter, variable dan pentingnya pembelajaran dimana patokan ini bisa dijadikan untuk pengerjaan penulisan tugasnya jadi bab satu bisa dikerjakan anggota pertama dan bab doanya bisa langsung dikerjakan oleh anggota kedua gitu template nya nanti saja dulu kalian mengerjakannya di word biasa saja dulu gitu jadi bisa langsung ketik aja di word dulu agar tidak merusak template nantinya seperti itu misal kalian ketik biasa dulu di word terserah mau kertasnya ukuran apa gitu jika sudah selesai semuanya penulisan kalian kalian bisa memindah ini semua ke dalam template bukunya caranya agar tidak merusak template bukunya dengan cara misal saya buka dulu ya template buku open sorry sorry misal kita pakai template yang pertama kita ganti judulnya jadi apa tadi itu konsep belajar sorry bab 1 kita lihat dulu line spacing nya ada 0 kemudian ditemplet kan sudah tertata seperti ini nah agar tidak berubah caranya adalah copy yang ingin kalian copy ctrl c atau copy kemudian di sebelah sini kita block kemudian klik kanan pilih yang paste keep text only atau paste spesial gitu jika kalau pun terjadi perubahan kalian bisa buka grid lines kemudian kalian bisa block dulu kalau kalian tidak mau begini waktu copy kalian copy dulu satu ini gap text only oke text only ini jangan lupa ada paragraf nya line spacing nya dilihat dulu 0 jadi tau ini kalau berhubungan dengan subab yang ini kemudian isinya bisa kita tulis kita block ctrl c seperti ini seperti ini misalnya nah terus kemudian untuk subab selanjutnya kalian bisa tinggal ctrl c lalu ctrl v langsung begini kalian bisa langsung ganti aja ininya mau apa kemudian ininya juga langsung dikopas aja mau nya seperti apa ya kalian sudah menulis semuanya kalian sudah dipindahkan ke dalam template kita membutuhkan halaman baru untuk menulis kata pengantar dan juga daftar isi yang diklik di pojok kemudian insert blank page kita tulis disini daftar isi home black 12 ke tengah kita klik lagi di awalnya blank page lagi disini kita tulis kata mantar oke tuh dan juga di belakang jangan lupa ada daftar pustaka oke jika sudah semua kalian bisa membuat daftar isinya cara cara membuat daftar isi gampang kalian tinggal tau heading 1 dan heading 2 nya dimana kalau heading 1 dia awal banget terus heading 2 nya bakal menyuruh ke dalam jadi kata pengantar ini masuk ke dalam heading 1 kalian langsung ke heading 1 langsung klik kanan nah jika kalau sudah block saja dulu apa-apa yang menjadi heading 1 klik kanan langsung update ini juga klik kanan langsung update ini juga klik kanan langsung update ya kan kemudian setelah itu kita cari apa yang menjadi apa yang termasuk heading 2 heading 2 ada sebab langsung klik kanan update kemudian ini update tadi daftar pustaka masuk di heading 1 klik kanan update setelah selesai taruh kursor di bawah daftar isi klik reference kemudian pencet table of content ada banyak style kalian pilih saja salah satu saya pilih ini ini kita block bukan sorry kita sesuaikan dengan text yang ukuran yang dipakai dan text apa yang kita pakai nah jadi kalau sudah hapus yang tidak perlu ini mengeditnya jadi lebih gampang karena itu sudah dihapus nah begini saja cara membuat daftar isi terus mungkin kalian bisa build yang awal-awal kalau mau kalau gak mau juga tidak apa-apa nah loh belum ya begini begini cara membuat daftar isi otomatis kemudian setelah sesuai semuanya kalian bisa save ini kan kalian udah bisa cara ganti halamannya kalau gak bisa kalian bisa tanya aja nanti terus kalau udah semuanya bisa membuat kata pengantar daftar isi isi bukunya dan juga naftar pustaka kalian bisa save ke dalam bentuk word atau bentuk word dan pdf jadi save pdf-nya tinggal export pdf pdf kalian tulis aja ini menjadi isi buku biar tindah lupa kemudian tinggal di publish sudah dan jangan lupa untuk di save ke dalam bentuk word juga gitu